Pak Arief, saya ingin tahu komentar Anda setelah mendengar guru-guru ini bercerita pengalaman mereka di Australia. Apa komentar Anda? Saya kira ini adalah suatu hal yang sangat penting kita kembangkan. Nah, yang menjadi tantangan kita, kita mempunyai 51 juta murid dari SD sampai SMA. Kita mempunyai 2,7 juta guru. Jadi kalau tiba-tiba kita bandingkan dengan yang satu kelas hanya 10 orang, kita menghadapi 40 orang. Kuncinya ada pada guru-guru yang mempunyai cita-cita tinggi. Seperti yang ditadamkan oleh nenek sehingga ayam bisa membuat seorang guru itu berjaya. Lalu juga adanya keberanian dari teman-teman guru ini untuk masuk ke dalam budaya yang baru. Meskipun mereka tidak mengalami, kalau menurut saya tidak mengalami yang disebut dislokasi kultural atau gegar budaya. Dengan cepat mereka bisa menyesuaikan. Karena apa? Karena teman-teman di Australia sendiri memberi reaksi yang membuat guru-guru ini juga menjadi sahabat. Dan ini sebetulnya adalah anugerah Tuhan, Allah SWT. Kita tidak boleh diciptakan untuk menyamakan semua manusia. Kita diciptakan untuk membuat perbedaan itu tumbuh dengan indah. Apa kesan yang paling Anda rasakan dari program Bridge ini? Itu akan menambah wawasan kami untuk kami bawa ke sekolah kami dengan berbagai program yang sudah kami sepakati. Karena dengan Bridge ini tidak berhenti sampai pada kegiatan ini selesai. Tapi seperti yang kami katakan, kami semua membuat sebuah kesepakatan antara sekolah kami dengan mitra kami, Paramata High School. Kami pulang dengan membawa kesepakatan ini. Sudah ditanda tangani kepala sekolah Paramata High School dan kepala sekolah kami. Dan hari ini kami kirim kembali ke sana. Sehingga ini menjadi dokumen kami terikat menjadi sister school. Yang akan melanggengkan hubungan Indonesia dan Australia melalui kerjasama dengan sekolah kami. Begitu. Baik. Kalau Kenny, apa kesan mendalam yang Anda rasakan dari kegiatan ini? Terutama kita belajar banyak hal positif dari mereka. Bagaimana caranya mereka menumbuhkan budaya, suka membaca. Mereka ada jam 30 menit itu di awal. Pertama mereka harus membaca semua anak. Kemudian ada hal-hal yang ingin saya terapkan di kelas saya. Pertama, saya ingin mengajarkan anak-anak saya kalau mau tanya itu tunjuk tangan dulu. Yang kedua, saya ingin sekali bisa memberikan motivasi dan pengaruh positif bagi siswa-siswa saya bahwa bukalah mata dan tuntutlah ilmu meskipun kita harus belajar dari negeri orang. Luar biasa. Baik, terima kasih Bustri. Kenny, terima kasih. Dia tanya bahasa seleng lain di Indonesia itu seperti apa. Terus kita bilang, capek deh. Tapi penggunanya ketika dia mengantarkan kita dari satu ruangan ke ruangan lain, dia justru bilang gini, bu saya capek deh. Terima kasih telah menonton!